Pool Bus Antar Lintas Sumatra atau ALS yang berada di jalan sisi Ngamangaraja, Medan mulai dipadati oleh pemudik. Meski lebaran masih sembilan hari lagi, namun sudah terlihat pemudik yang merencanakan kepulangan ke kampung halaman. Pada Sabtu 23 April 2022, sejumlah pemudik dari berbagai tempat memadati pool bus ALS yang ada. Mereka tampak duduk di kursi-kursi ruang tunggu sambil menunggu jadwal keberangkatan sesuai tiket yang dipesan. Dilansir dari detik.com, Humas PO Bus ALS Alwi Matondang mengatakan awalnya keterisian penumpang hanya 10-20 persen, namun pada hamin sembilan terjadi lonjakan drastis bahkan mencapai 80 persen. Alwi mengatakan, saat ini pihaknya sudah menyediakan sebanyak 270 unit armada ke berbagai rute di Jawa dan Sumatra. Dia memprediksi bahwa lonjakan penumpang akan terjadi pada 28 April 2022 mendatang. Dari Medan Sumatra Utara, Tim Liputan Madu TV mewartakan.